Intro Halo adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan soal tentang program linear Nah disini diketahui X plus 10 Y lebih kecil sama dengan 12 Kemudian X lebih kecil sama dengan 2 X lebih besar dari sama dengan 0 Dan Y lebih besar dari sama dengan 0 Sehingga X dan Y nya bilangan real Nah yang ditanyakan adalah nilai X dan Y X, Y ketika fungsi objektifnya maksimum yaitu Z sama dengan X plus 3Y Nah pertama kita akan tentukan titik yang memotong sumbu X dan Y Untuk X plus 10 Y lebih kecil dari 12 Dia memotong di titik 12,0 dan 0,12 per 10 Lalu untuk X lebih kecil sama dengan 2 Kita akan buat garis X sama dengan 2 12 per 10 ini juga bisa kita tulis menjadi 1 seber 5 Nah kita akan gambarkan garisnya Ini adalah gambar dari garisnya Ini adalah garis X lebih besar sama dengan 2 Dan ini adalah garis X minus 10 Y sama dengan 12 Nah sekarang kita akan tentukan DHB nya Untuk X plus 10 Y lebih kecil dari 12 Kalau kita memotongkan titik 0,0 akan menjadi 0 lebih kecil dari 12 Nah berarti titik 0 termasuk impunan penyelesaiannya Maka dari dasar adalah sebelah bawah garis Nah di sebelah sini Kemudian untuk X lebih kecil dari 2 Berarti ada di sebelah sini Saya arsir sebelah sini saja Di kuadran 1 saja Karena ada X lebih besar dari 0 Nah kemudian juga Y lebih besar dari 0 Berarti THB nya hanya ada di kotak ini saja Nah maka titik pojoknya adalah Titik ini, titik ini, titik ini, dan titik ini Ini saya beri tanda Ini adalah titik A, B, C, dan D Nah sekarang kita akan tentukan titik A dan B Titik B Nah untuk titik B kita tinggal masukkan nilai X sama dengan 2 Ke persamaan X plus 10 Y sama dengan 12 Jadi ini 2 ditambah 10 Y sama dengan 12 10 Y sama dengan 10 Berarti Y nya adalah 1 Sehingga titik B adalah 2,1 Nah kita sudah tahu titik pojoknya Yaitu A adalah 0,1 Seber 5 B 2,1 Dan C 2,0 Untuk dia adalah 0,0 Karena kita mencari nilai maksimum Berarti kita tidak akan pakai titik itu Oke kita masukkan ke fungsi objektifnya Jadi objektifnya tadi adalah Z sama dengan X plus 3 Y Kita masukkan ke titik A Berarti 0 ditambah 3 dikali 1 1 seber 5 Sama dengan 18 per 5 Atau 3,3 per 5 Lalu titik B Berarti 2 ditambah 3 kali 1 Sama dengan 5 Sedangkan titik C 2 ditambah 3 kali 0 adalah 2 Nah berarti nilai maksimumnya ada di Angka 5 Sehingga X,Y yang mencapai nilai maksimum Yaitu di titik B adalah Titik 2,1 Nah gitu adik-adik Mudah kan? Selamat belajar, Sobat Brandi Salam edukasi Sub indo by broth3rmax